Terima kasih telah menonton! Tidak, kita harus tinggal itu. Cak, aku harus ditinggal itu, Cak. Ini gini. Mentang-mentang aku, tersesok saya. Ternyata, saya pikir gampang, lurus. Kebun apel ini. Ternyata, terlalu gila-gila. Terutama, pas mabuk. Mabuk apel. Mabuk apel, kakek napel. Mabuk ternyata ya. Apapun dipanggil rakyat, mabuk. Napel akan mengandung... Gas. Ah, gas lah. Makanya ceritanya seperti... Apa? Labirin. Wah, ini belum seberapa, Cak. Belum seberapa, Cak. Di Denver, Cak. Labirin tenanan? Labirin tenanan. Kita tahu, gulik apa, Cak? Gulik perkara, gitu. Pancar wongkannya, gulik perkara, Cak. Orang mereka senang gulik perkara. Gulik senang didendeni. Senang gulik masalah, gitu ya. Pancar. Komplikated hidupnya. Apakah ini di Denver tadi, katanya? Di Denver. Ada apa itu? Jadi itu ada tempat kayak ladang jagung gitu, Cak. Yang dipikin berkelok-kelok, memang sengaja dibuat. Supaya menarik perhatian orang-orang datang, bayar, menghasilkan duit banyak. Jadi katanya kalau pertanian roh itu nggak cukup, Cak. Duitnya nggak banyak. Aku pengen nih. Pengen sana. Aku lihat burono, misalkan kesasar. Nek jagung, bakar, atau digodok. Oh no weh, beres. Lu sampai, kau rasa mulai loh, Cak. Oh no, ya. Sampai diceritanya, Tah. Ngerti? Aku pengen penasaran. Nah, penasaran seperti apa? Nah, langsung kita lihat aja sama-sama. Berikut ini. Oke. Pertengahan November, ladang jagung ini akan dipanen untuk pakan ternak. Tapi kini, untung yang dihasilkan justru lebih besar. Orang rela membayar untuk tersesat. Begitu populernya, tiap musim gugur, seratus ribu orang membayar agar bisa tersesat di labirin Denver Botanic Gardens. Pembuatan corn maze dimulai sekitar bulan April pada sebuah ladang kosong. Mereka menggunakan jasa konsultan The Maze untuk menciptakan labirin yang rimbun. Jalur-jalur jalan terus dipangkas selama musim panas agar siap dilintasi pengunjung pada musim gugur. Agritainment atau hiburan berbasis pertanian juga berlangsung di pertanian keluarga seluas 100 hektare yang letaknya tak jauh dari Denver ini. We've been farmer since 1911. Anderson Farms milik keluarga Rachel memulai bisnis corn maze tahun 1999. Ternyata ini merupakan salah satu penghasil pemasukan terbesar selain bisnis labu dan atraksi lainnya. Tonight I will be the haunted school teacher in homeschooled. And I will be popping out of a corner yelling at people for their homework. Jangan khawatir karena ada bola-bola gel berisi cat oranya penangkal zombie. We're here for the first time to shoot zombies with paintballs. We've never been paintballing before or zombie shooting. This is gonna be kick. Sambil melintasi ladang jagung. Hey, awas ada zombie. Ayo tembak. Seketika perang bola cat berlangsung. Setelah 15 menit senapan paintball kosong mulailah tersibak aslinya. Perusahaan maze pertama kali mendirikan labirin ladang jagung di Utah 17 tahun yang lalu. Tahun ini mereka menangani pembuatan corn maze di lebih dari 260 pertanian di berbagai negara. Ini pertanda bahwa agriculture entertainment semakin diminati di seluruh dunia. Dari Denver, Colorado, tim BOE. Alah Neng, Neng ngerti ini ada peta. Tadi kita nyasar segala. Iya mau. Tapi petanya dimana malah disini. Oh ternyata ada petanya, ada nomornya, Cak. Jadi kalau ini kita janjian. Mau dimana? Mau di apa? Statement. Statement, Cak. Statement tetap jadi laki-laki. Tadi kok ada anak kecil yang kesacar juga tadi ya. Yang di Denver tadi itu loh. Seharusnya apa itu? Kiat-kiatku dipakai itu. Enggak asa panik. Terus? Jagungnya dipakar dibakar. Oh bikin asep ya. Pas didatang ragu penyelamat. Yowes. Bari kita ada arah ngunjungi. Nekono apa? Oh pamkin. Kebun labu. Di sana. Satu ngeku. Oboh ini di parkir di Sik Dulur. Wow. Yeah. Wow. 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 Bye.